selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotoran akan memberitahukan kalian bagaimana cara agar share screen kita itu ada suaranya soalnya kebanyakan dari kalian itu ada yang komen di video-video sebelumnya itu Bang aku share screen kok enggak ada suaranya caranya gimana Bang Bang aku share screen gambarnya gerak tapi kok enggak ada suaranya caranya gimana Bang nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah guys Nah setelah itu kalian buka discord kalian guys Nah di sini kotoran itu menggunakan discord laptop dan discord laptopnya di sini kotoran masuk menggunakan akunnya kok pandai ya Nah setelah kalian masuk ke discord kalian masuk ke channel ya guys ya channel yang ingin kalian share screen Nah di sini kotoran udah masuk ke server atau channelnya suksu club dan di sini kalian masuk ke bagian voice ya guys ya voice Nah di sini kotoran udah masuk ke dalam voice voice yang berempat ini Nah di sini udah ada tiga orang nih yang kotoran minta tolong agar bantuin record ini Nah langsung aja sebelum kita share screen kita kita siapkan dulu video yang ingin kita putar Nah di sini kotoran ingin memplay atau memutar videonya kotoran sendiri soalnya takut kena copyright ya guys ya Nah jika kalian ingin share screen tentang film drakor anime atau lain-lainnya kalian bisa searching atau kalian siapkan dulu linknya atau kalian udah punya videonya kalian bisa buka dulu videonya Nah di sini kotoran menggunakan YouTube ya sebagai platformnya jadi di sini kotoran bakalan ngeplay atau anggap aja ini kita mau nonton drama atau drama Korea gitu ya Nah misalnya kita mau lihat drakor yang ini nih guys ya tutorial cara menggunakan discord Nah kita tinggal pilih aja video yang ingin kita share screen Wow iklan Nah kita pause dulu setelah itu kita buka discord kita guys Nah di bagian discord ini kita pilih yang bagian share yang ini untuk men-share screen atau membuat streaming video yang ingin kita putar tadi Nah kita kita langsung aja pilih nah disini kan ada dua pilihannya kebanyakan orang salahnya tuh disini guys mereka kadang-kadang itu share screen guys share yang bagian screen kalau kalian pilih yang share screen ini yang share screen satu ini suaranya yang ada di share atau di screen ini akan hilang guys jadi agar suaranya ada itu kalian pilih yang application ini guys Nah setelah itu kalian pilih video yang ingin ingin kalian putar tadi Nah disini kalau tutorial kan ingin putar yang tutorial cara menggunakan discord ya kita tinggal pilih aja setelah itu kalian tinggal pilih resolusinya yang mana terserah kalian Nah disini tutorial pilih resolusi 270 frame ratenya 30 mungkin Nah setelah itu kita langsung go live aja guys Nah kalau sudah seperti ini udah ada gambarnya seperti ini tandanya udah udah siap untuk di play atau dilihat ya guys ya Nah kalian tinggal kembali ke video yang kalian udah tampilkan tadi misalnya ini drakor ya kalian tinggal play aja guys Nah udah deh kalian tinggal nonton bareng temen-temen kalian disini udah otomatis ter play guys selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah nah kita coba tanya ke mereka suaranya tadi ada nggak guys yang udah join tadi depan tadi suaranya ada nggak ada 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 nah jadi kayak gitu guys misal kalian nggak ada suaranya itu coba kalian gedein di bagian share screennya atau kalian pilih gambarnya aku panda atau orang yang lagi nge-share screen kalian tinggal gedein volumenya guys kalian tinggal gedein volumenya kayak gini guys Nah kayak gitu guys Oke kita mau lihat drakornya ko tutorial dulu thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah atau kalian ingin request tentang video tutorial lainnya kalian juga bisa komentar di bawah see you di next video bye bye hai hai